Sebagian warga korban banjir di Kecamatan Tilango dan Telagajaya Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, enggan mengungsi meski ketinggian banjir di wilayahnya mencapai 1 meter. Bahkan penyeluruhan dan distribusi bantuan pun harus menggunakan perahu. Dengan menggunakan perahu milik warga, pemerintah daerah dan BPPD mendatangi warga korban banjir yang masih bertahan di rumah mereka. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan makanan serta keselamatan warga yang masih memilih bertahan di dalam rumah. Meski sebagian rumah sudah terendam air hingga 1 meter, pemerintah juga menyerahkan bantuan perlengkapan bayi dan balita serta pelengkapan khusus lansia. Pasalnya, masih banyak warga mulai dari bayi hingga lansia yang berada di rumah, sehingga bantuan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan warga khusus bayi dan lansia. Prioritas utama adalah di tempat-tempat pengungsian. Setelah itu, prioritas kedua adalah mereka yang masih bertahan di rumah-rumah. Yang ketiga, prioritas ketiga untuk penyeluruhannya adalah mereka yang bermungsi di rumah-rumah penduduk. Meski banyak yang enggan untuk pindah ke lokasi pengungsian, pemerintah terus berupaya menunjuk warga untuk segera mengungsi demi menjaga keselamatan mereka. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nur Faizi Lah Hasan, AINews melaporkan. Terima kasih.